Intro Hai Fadis Udadis Kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini Kita akan melanjutkan alur cerita dari film Yang rilis pada tahun 2024 Untuk bagian yang ke-6 Dan tidak usah berlama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan Dengan diperlihatkannya Zan Bai Yang sudah pulih dari lukanya Namun sesaat ia berpikir Kalau hari-hari terakhir ini Suezi sudah mencampakannya Yang biasanya selalu menemaninya Di sini Zan Bai tidak tahu Kalau Tong berada di lembah obat Dan Suezi sedang merawatnya Kembali kepada Suezi yang menemui Tong Ia yang menemukan tusuk rambut lonceng perak miliknya Di dalam sakunya Tong Lalu ia pun bertanya Dimana Tong menemukan tusuk rambut ini Dan apakah Tong sengaja mengambilnya Karena mengingat tusuk rambut tersebut Tong pun menjawab Kalau ia menemukan tusuk rambut itu Ditumpukan salju Ketika ia dalam perjalanan ke lembah obat Dan ia mengambilnya Karena ketika mendengar suara dari tusuk rambut tersebut Sesaat ia merasa Kalau suara itu tidak asing Yang sepertinya ia pernah mendengarnya Ia yang mengingat kembali akan Masa lalunya Seketika ia pun marah Dan mencakik Suezi Dengan mengatakan Kalau ia bukanlah mingci Lalu setelah itu Ia pun kembali pingsan Karena otaknya yang belum Mampu mengingat semua akan Kejadian di masa lalunya Sedangkan di kepalanya Masih tersisa Dua jarum emas lagi Zan Bai yang ingin menemui Suezi Dan Suang menjawab Kalau sang ketua berada di dalam Yang sedang melakukan pengobatan Terhadap pasien Dan mendengar hal itu Zan Bai pun akan menunggunya Suezi yang keluar lalu Meminta Sueang untuk menghika Tong Karena ia takut Kalau Tong akan melukai orang-orang yang ada di sini Dan Bai langsung mengikutinya Dan bertanya Kenapa Suezi lebih memilih pasien tersebut Dibandingkan dirinya Padahal ia juga merupakan Seorang pasien yang belum pulih sepenuhnya Suezi menjawab Kalau pasien tersebut Memiliki penyakit kehilangan ingatan Sehingga ia harus setiap saat Datang ke sana Untuk mengobati secara bertahap Singkatnya di malam harinya Suezi yang kembali menemui Tong Lalu Nene Ning memberitahukan Kalau ia sudah mencabut Jarum mas keduanya Dan Suezi mengucapkan terima kasih Kepada sang Nene Karena sudah merepotkannya Ia yang sudah mengecek Jarum mas terakhir Merasa kalau jarum tersebut Terlalu menusuk ke dalam otaknya Sehingga ia tidak yakin Bisa mencabutnya Dikarenakan jika ia salah Menggerakkan jarum tersebut Walaupun hanya sedikit Maka Tong akan kehilangan Ingatannya untuk selama-lamanya Satu-satunya cara adalah Menemukan seorang pendekar terkuat Untuk membuka seluruh meridiannya Dan mengalirkan energinya Kedalam energi akupuntur Sehingga perlahan-lahan jarum mas tersebut Akan keluar dari kepalanya Dan itu akan membantu dirinya Untuk mengeluarkan jarum mas tersebut Walaupun Zan Bai merupakan Salah satu pendekar terkuat Namun ia tidak yakin Kalau Zan Bai mau membantunya Karena Zan Bai terluka Akibat bertarung dengan Tong Bahkan ia pun tidak mau memberitahukannya Kalau Tong berada di sini Walaupun suatu saat nanti Zan Bai akan mengetahui hal itu Sesaat ia pun meminta izin kepada sang nenek Untuk menemaninya mencari buku pengobatan kuno Yang berada di perpustakaan Yang mungkin saja ia menemukan cara lain Dikerenakan dua jarum itu sudah terlepas dari kepalanya Sesaat Tong mengingat akan kejadian di masa lalunya Yang dimana ia pernah menyelamatkan seorang gadis kecil Yang tak lain adalah Suezi Bahkan di sana Suehai dan Suezi sedang membela dirinya Yang akan dihukum oleh sang kakek Karena ia membunuh orang dengan menggunakan matanya Walaupun setengah ingatannya sudah kembali Namun ia tetap membenci orang-orang yang sudah mengurungnya di dalam kegelapan Baik itu dusun keluarga Mong Maupun istana Yuan Yi Sehingga ia akan tetap membenci mereka Dengan waktu bersamaan Zan Bai yang masuk ke ruangan obat untuk menemui Suezi Dan di sana ia tak sengaja menemukan pedang milik Tong Sehingga ia menyadari kalau pasien tersebut adalah Tong Pendekar yang sebelumnya bertarung dengan dirinya Suezi yang berada di luar Yang sedang membaca beberapa buku kuno Untuk menemukan sebuah cara mencabut jarum mas terakhir Tong yang berhasil menemuinya tanpa basa-basi Langsung mencekik Suezi Dan bertanya di mana mutiara darah naga berada Lalu tiba-tiba Zan Bai pun datang yang langsung menyerangnya Namun serangan tersebut dihentikan oleh Suezi Dengan menggunakan tangannya Dan meminta Zan Bai untuk tidak menyakiti Tong Tong yang tidak sadarkan diri karena terkena serangan dari Zan Bai Yang langsung bertanya kepada Suezi Kenapa Tong dibawa ke lembah obat ini Dan Suezi menjawab kalau Tong merupakan adik dari Suehai Yang dulu pernah menyelamatkan dirinya ketika ia masih kecil Setelah Zan Bai mengetahui hal itu Ia pun langsung mengobati luka tangan Suezi Karena terkena serangan dari pedangnya Di sana Suezi meminta maaf kepada Zan Bai Karena ia sudah merahasiakan hal ini kepadanya Setelah ia mengetahui kalau orang itu adalah Ming Chi Yang merupakan adiknya Suehai Ia pun membawanya ke lembah obat ini Dan mencoba mencari tahu kenapa Ming Chi ini kehilangan ingatan Yang ternyata di kepalanya terdapat 3 jarum emas Yang berfungsi untuk menyegel ingatan seseorang Dan saat ini ia sudah berhasil mencabut 2 jarum Namun jarum yang ketiga ia tidak yakin kalau ia bisa mencabutnya Karena jarum tersebut sangatlah dalam Dan jika ia gagal maka Ming Chi akan kehilangan ingatannya untuk selama-lamanya Maka dari itu saat ini ia sedang mencari cara teknik pengobatan lain Namun ia masih belum menemukannya Setelah itu ia pun kembali membaca buku kuno Karena ia yakin kalau di dalam buku kuno tersebut Terdapat cara alternatif yang bisa mencabut jarum emas tanpa resiko yang tinggi Hingga keesokan paginya Ia yang kelelahan hingga tak sadarkan diri Karena terus berusaha mencari pengobatan alternatif Demi menyembuhkan Tong Lalu di malam harinya Ia pun kembali membaca buku kuno tersebut Namun kali ini ia telah ditemani oleh para muridnya dan Zan Bai Supaya tidak terjadi sesuatu terhadap dirinya Seperti kemarin malam Singkatnya di pagi harinya Zan Bai yang merasa kesal jika Suezi tetap memaksakan seperti ini Ia yang sudah mengetahui dari Nenening Kalau ada cara lain untuk mengeluarkan jarum terakhir tersebut Dengan menggunakan tenaga dalam dari seorang pendekar yang memiliki beladiri tingkat tinggi Walaupun ia masih belum rela membantu Tong Karena ia takut Tong akan kembali menyerang mereka Namun demi Suezi ia akan membantunya Sebelum melakukan pengobatan Zan Bai mengatakan kalau ia mau menolongnya karena demi Suezi Dan jika Tong kembali membunuh orang setelah jarum terakhirnya keluar Maka ia tidak akan membiarkannya hidup Hingga pada akhirnya jarum itu pun berhasil keluar dari kepalanya Dan Tong pun kembali mengingat semua ingatannya Hingga di malam harinya Tong yang sudah terbangun langsung memanggil Suezi dengan panggilan kakak Dan Suezi sangatlah senang karena ingatan Tong sudah kembali Setelah itu ia pun membawanya ke makam dusun keluarga Mong Hingga di malam harinya dengan diam-diam Tong pergi ke hutan Untuk menemui Huo yang menanyakan mutiara darah naga Dan Tong menjawab kalau ia belum mendapatkannya Karena di lembah obat terdapat Zan Bai Walaupun Tong sudah mengingat siapa jati dirinya Namun ternyata ia tetap tidak ingin keluar dari pasukan Istana Yuani Ia yang akan kembali ke lembah obat Sesaat ia pun menyadari kalau di danau es ini terdapat seseorang Dan ketika ia membersihkan butiran salju tersebut Ia pun sangatlah terkejut melihat jasad kakaknya berada di sini Lalu tak lama kemudian Suezi pun datang dengan menjelaskan Kalau seharusnya ia membawa Tong ke sini sejak awal Untuk melihat kakaknya ini Dan Tong bertanya kenapa kakaknya bisa menjadi seperti itu Suezi pun menjawab Demi menyelamatkan dirinya Suehui bisa seperti ini Setelah itu Tong meminta Suezi untuk memberikan mutiara darah naganya kepada dirinya Untuk Ketua Wu Jue Karena saat ini ia bersama Huo telah ditugaskan oleh Ketua Wu Jue Untuk mendapatkan mutiara tersebut Dan jika tidak mendapatkannya maka Huo akan dibunuh Ia berjanji setelah ia memberikan mutiara tersebut kepada Huo Maka ia akan kembali ke sini dan meninggalkan Istana Yuani Namun Suezi menjawab kalau mutiara tersebut bukan miliknya Melainkan miliknya Zan Bai Jika besok ia belum mendapatkan mutiara darah naga Jalan satu-satunya adalah dengan kekerasan Hingga keesokan harinya Tong yang menemui Suezi di ruangan pengobatan Dan mengambil mutiara tersebut Tanpa izin dari Suezi yang langsung menyerangnya Tong yang tidak bisa bergerak Karena merediannya sudah tersegel oleh jarum miliknya yang memiliki bius Bahkan tidak akan bisa menggunakan bela dirinya Disini Suezi menjelaskan kalau ia bukan tidak percaya kepadanya Namun ia sudah tahu setelah Tong mengambil mutiara ini Maka Tong tidak akan kembali ke sini Bahkan alasan bahwa mutiara darah naga ini untuk menyelamatkan Hua pun Adalah suatu kebohongan Saat ini Suezi sangatlah marah kepadanya Karena Tong yang masih ingin kembali ke istana Yuani Padahal pembantaian dusun keluarga mong yang merupakan ulat dari mereka Tong yang marah mengatakan kalau itu bukan urusannya Karena ini merupakan keputusannya sendiri Mereka yang mendengar kalau di depan ada Zan Bai Suezi pun langsung menotok Tong hingga tidak berdaya Kedatangan Zan Bai menemuinya Karena ingin mengajaknya minum Namun Suezi menolaknya karena luka Zan Bai yang masih belum pulih Dan ia akan menemaninya minum di saat kondisi Zan Bai sudah sehat kembali Suezi yang kembali ke ruangan pengobatan Seketika Tong tidak ada di tempat Dan tiba-tiba Tong berada di belakang sambil memegang pedang ke arahnya Dengan bertanya di mana mutiara darah naga berada Di sini Suezi bertanya kenapa Tong bisa bergerak lagi Padahal tubuhnya sudah ia segel Yang ternyata Tong melukai meredihannya sendiri Supaya segel tersebut musnah dan tubuhnya bisa dikerakan kembali Dengan pedang di lehernya Tong mengancam dengan menanyakan keberadaan mutiara tersebut Dikerenakan Suezi tidak mau memberitahukannya Tong pun tidak ada pilihan lain lagi Selain ia harus menebas lehernya Ia yang sudah keluar dari sana dengan membawa mutiara darah naganya Yang berniat akan berikan kepada Wu Sebelum pergi jauh Ia pun kembali melihat jasad kakaknya yang terbaring tidak berdaya ini Di sini ia sangat marah kepada jasad kakaknya Dengan menceritakan kehidupan dirinya di beberapa tahun terakhir ini Kalau sejak itu ia telah diasingkan di dalam penjara arena Zura Dengan berjuang mati-matian untuk bertahan hidup Dan ketika ia berhasil keluar dari arena Dengan terpilihnya menjadi pasukan Wuming Di sana ia hanya bisa berlutut di hadapan sang ketua istana Yuani Dan bahkan ia dipermalukan dengan cara kepalanya dielus-elus olehnya seperti anjing Namun saat ini ia melihat kakaknya yang sudah bertahun-tahun berada di danau es ini Hanya bisa terdiam dan tanpa mendapatkan penderitaan seperti dirinya Zan Bai yang merasa curiga Kalau pintu ruangan pengobatan telah terbuka Ia pun masuk ke dalam dengan melihat kondisi Suezi yang sudah tidak berdaya Di sana Zan Bai yang marah kepadanya karena Suezi yang terlalu percaya kepada Tong Sehingga tubuhnya mengalami penuh luka akibat diserang olehnya Namun disini Suezi tetap membela Tong Karena jika memang Tong berniat ingin membunuh dirinya Mungkin saja perang itu tidak akan meleset ke lehernya Sehingga ia percaya jika Tong masih memiliki sifat yang baik Dan berniat akan keluar dari istana Yuani nantinya Setelah itu Zan Bai pun mengajak Suezi ke danau es jing sui Namun disana mereka melihat kalau danau tersebut terdapat terletakan Yang kemungkinan ini ulat dari Tong yang sebelumnya datang ke sini Yang membuat Suezi begitu bersedih Hingga keesokan baginya Suezi yang ke gua es Untuk mengambil keempat jenis obat Dan mengatakan di dalam hatinya Akhirnya Zan Bai akan mengetahui semua kobongan yang selama 8 tahun terakhir ini Sudah diperjuangkan olehnya Lalu ia pun menemuinya Dengan menjelaskan kalau kotak ini berisikan 5 jenis obat Yang sudah ia buat menjadi ramuan Untuk menyembuhkan penyakitmu Dan sebelum kotak itu diberikan kepada Zan Bai Zan Bai pun mengatakan kalau mereka berdua sudah berjuang Selama 8 tahun terakhir ini Untuk mencari kelima jenis obat tersebut Dan ia mewakili Kyoshi yang merupakan adik sepergruannya Untuk mengucapkan terima kasih kepada Suezi Yang sudah membantu dirinya selama ini Lalu Suezi menjelaskan kalau obatnya ada di dalam kotak kayu Dan memintanya untuk melewati kota Yangzhou Sebelum menemui Mo Untuk bertemu dengan mantan ketua lembah obat terdahulu Dan setelah tiba di Yangzhou Ia pun memintanya untuk membuka kotak tersebut Bersama mantan ketua lembah obat Untuk mengeceknya kembali Di sana Zan Bai berjanji Kalau ia akan kembali ke sini Untuk menemuinya Setelah ia mengantarkan obat ini kepadamu Karena ia merasa kalau lembah obat ini Seperti rumahnya sendiri Sementara di istana Yuanji Terlihat hujue yang terluka parah Akibat ia gagal menguasai teknik kesembilan kuda besinya Dan di sana ia meminta Miao Feng Membawa Suezi ke sini Untuk mengobati lukanya ini Karena satu-satunya pendekar yang ia percaya saat ini Adalah Miao Feng Miao Feng yang akan pergi ke lembah obat bersama pasukannya Langsung diserang oleh Suei Namun Miao Feng dengan mudahnya menepi serangan tersebut Di sana Miao Feng mengancam Suei Untuk tidak mengganggu perjalanannya Dan akan membunuhnya disini Jika masih menghalanginya Tong yang kembali ke hadapan Sang Ketua Wujue Dengan memberitahukan kalau ia gagal dalam mendapatkan mutira darah naga Karena ia kalah bertarung dengan Zan Bai yang belah dirinya begitu hebat Sang Ketua yang mendengarnya langsung memaafkan atas kegagalannya tersebut Karena bagaimanapun juga Zan Bai merupakan pendekar pedang nomor satu saat ini Setelah itu Tong menemui Huo Yang ternyata mereka berdua ini sedang melakukan sebuah rencana Untuk membunuh Sang Ketua Dan tidak akan membiarkan mutiara darah naga ini diberikan kepadanya Sedangkan Suei yang berada di tempat permainan catur Akhirnya ia pun tahu Kalau orang yang selama ini bermain catur dengan dirinya Adalah Miao Feng dari pavilion Yuan Yi Mereka berdua pun bermain catur bersama Dan Miao Feng sengaja mengalah dari permainan catur tersebut Lalu Suei Zipun pergi dari sana dan menjelaskan Kalau ini merupakan pertemuan terakhir mereka Karena permainan ini sudah ditentukan siapa yang menang Dan berakhirnya permainan catur ini Singkatnya Zan Bai pun tiba di Yangzhou Dan menemui King Ran Yang merupakan mantan ketua lembah obat Di sana Zan Bai pun memperkenalkan dirinya yang merupakan pendekar pedang ketujuh dari pavilion Ding Jian Yang kedatangannya ke sini atas perintah dari Suei Zipun untuk meminta King Ran mengecek kembali ramuan yang ia bawa ini Dan mendengar hal itu King Ran pun memintanya untuk masuk ke dalam Di sini King Ran menganggap Kalau obat yang berada di Zan Bai ini untuk menghidupkan Suei Huai yang sudah mati Namun Zan Bai menepis hal itu Karena obat ini untuk menyembuhkan penyakitmu Yang merupakan anak dari pendekar pedang ke-6 Mendengar hal itu King Ran langsung menjelaskan Kalau kelima obat ini sebenarnya tidak berguna untuk menyembuhkan penyakitmu Zan Bai yang mendengar begitu terkejut Dan langsung memeriksa isi dari kotak tersebut Yang ternyata di dalamnya hanya terdapat 4 jenis obat Dan mutiara darah naga tidak ada di kotak ini Bahkan keempat jenis obat ini pun sama sekali tidak disatukan menjadi sebuah ramuan obat Dan hal itu membuat dirinya sangatlah kecewa kepada Suei Zipun Yang selama 8 tahun terakhir ini ia sudah dibohongi olehnya Padahal untuk mendapatkan kelima jenis obat tersebut Ia sudah berjuang mati-matian King Ran lalu mengatakan Kalau Suei Zipun sudah menjelaskan secara rinci di surat ini Meskipun resep obat ini sudah tercatat di buku kuno Namun di saat Suei Zipun akan mencoba menyatukan kelima jenis obat tersebut Yang ternyata buku kuno itu menjelaskan Jika kelima jenis obat itu dikabungkan Maka nantinya ramuan itu sama sekali tidak berguna untuk menghilangkan penyakitmu Maka dari itu King Ran akan mencoba beberapa jenis obat yang Zan Bai bawa ini Akan ia pisahkan dan menjadikan obatnya secara masing-masing Agar ia bisa memperpanjang usiamu Walaupun suatu saat nanti Mo tetap akan mati akibat penyakit tersebut Di sini pun ia merasa alasan Suei Zipun meminta Zan Bai untuk datang ke sini sebelum memberikan kepadamu Supaya ia bisa menerangkan kasihat dari obat tersebut yang belum mampu menghilangkan penyakitmu Zan Bai yang begitu kecewa dengan mengatakan Kalau ia sudah menghabiskan 8 tahun untuk mendapatkan kelima jenis obat ini Dan kenapa Suei Zipun tidak memberitahukan dirinya sejak awal Lalu tak lama kemudian datang seorang pria yang sangatlah terkejut melihat Zan Bai berada di sini Dan begitu pun dengan Zan Bai yang terkejut melihat pria ini Yang ternyata pria ini merupakan pendekar pedang kelima dari pavilion Ding Jian yang bernama Feng Xiang Lalu King Ran menjelaskan kalau Feng Xing merupakan suaminya dan mereka sudah lama tinggal di sini Lalu ia memberitahukan suaminya tersebut kalau Zan Bai datang ke sini atas perintah dari ketua lembah obat Untuk meminta bantuan kepada dirinya Untuk mengajak dan menyembuhkan seorang anak kecil yang sejak lahir sudah memiliki penyakit Maka dari itu ia meminta izin kepada suaminya tersebut Kalau besok ia bersama Zan Bai akan pergi ke Guazhou Untuk mengobati seorang anak kecil itu yang bernama Mo Yang tak lain adalah anaknya pendekar ke-6 Sedangkan di lembah obat Suezi yang mendapatkan laporan dari Suang Kalau ada seorang pendekar yang ingin menemuinya dengan membawa pelatuh itian Mereka pun menemui pendekar tersebut Yang ternyata itu adalah Mio Feng Yang menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan Suezi Agar mau menyembuhkan ketua Jue yang saat ini sedang terluka parah Suezi yang sejak awal tidak melayani orang-orang dari istana Yuandi Ia pun langsung menolak permintaan tersebut Sesaat Mio Feng mengancamnya dengan mengeluarkan teknik mandi angin musim semi Yang mampu melelehkan salju yang ada di sana Suezi yang tetap tidak mau menolong ketua Jue yang sudah dianggap sebagai ancaman Tiba-tiba Mio Feng menusukan pisaunya ke tubuhnya sendiri hingga terluka parah Yang membuat Suezi terkejut melihatnya dan langsung membawanya ke lembah obat untuk diobati Kembali kepada Zan Bai dan King Ran yang berpamitan kepada Feng Xing Karena mereka berdua akan pergi ke gua zau hari ini King Ran lalu menjelaskan kalau ia tidak tahu berapa lama ia pergi dan kembali ke sini Karena semuanya tergantung kondisimu Maka dari itu ia memintanya untuk tidak keluar dan meninggalkan anak mereka di rumah sendirian Dan jika ia mengetahui kalau Feng Xing melakukan hal itu kepada anak mereka Maka ia akan mematahkan kakinya Kembali kepada Mio Feng yang sudah sembuh Dan ia mengambil sebuah pisau kecil dengan menemui Suezi yang ada di sana Lalu ia mengeluarkan pisau kecil tersebut dengan mengatakan Kalau ia akan segera bunuh diri jika Suezi masih tidak mau pergi ke istana Yuani Untuk menolong ketua Wu Jue yang saat ini sedang sekarat Karena bagi dirinya ketua Wu Jue merupakan seorang yang pernah menyelamatkan dirinya di saat dulu Ketika ia masih menjadi anak dari keturunan keluarga bangsawan Dan dirampok di tengah jalan Hingga sang ketua pun datang menyelamatkan dirinya dan membawanya ke istana Yuani Maka dari itu ia akan melakukan apapun demi sang ketua Suezi yang tidak ingin melihat Mio Feng bunuh diri Ia pun langsung bersedia ke sana Namun dengan satu syarat Yaitu lembau batalus terjamin keamanannya Setelah ia pergi ke istana Yuani Dan mendengar hal itu Mio Feng pun menyetujuinya dengan mengucapkan terima kasih kepadanya Di tengah perjalanan Mereka yang sedang beristirahat King Ran mengucapkan terima kasih kepada Zan Bai Yang sudah membantu Suezi untuk melakukan obsesinya menghidupkan Suehui Karena selama puluhan tahun terakhir Suezi yang terus berusaha dan mencoba beberapa jenis obat Hanya untuk menghidupkan orang yang sudah mati Dan ia pun tidak menyangka kalau saat ini Suezi sudah melupakan itu semua Dengan menjalani kehidupannya dari awal lagi Dan sesaat Zan Bai pun merindukan Suezi Walaupun saat ini ia kecewa kepadanya Namun ia tahu kalau Suezi melakukan ini semua Demi dirinya yang memiliki obsesi untuk menyembuhkan Mo Agar ia percaya kalau takdir tidak akan bisa berubah Walaupun ia sudah berusaha semaksimal mungkin Dengan waktu bersamaan Suezi yang pergi ke Danau Ching Sui untuk menemui Suehui Dan mengatakan kalau seharusnya sejak dulu ia percaya kepada perkataan gurunya itu Yaitu King Ran Kalau orang yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali Sehingga saat ini ia pun sudah percaya akan perkataan dari gurunya tersebut Dan meminta maaf kepada Suehui Karena ia tidak bisa menolongnya Lalu ia pun bertemu dengan Feng Liu Yang memberitahukan kalau mereka sudah menyiapkan barang-barang apa saja Yang akan dibawa oleh sang ketua Yang membuat sang ketua sedikit kesal mendengarnya Karena dengan membawa barang-barang sebanyak ini Sama halnya mereka mengusir ia dari lamba obat Yang ternyata yang mengetahui kalau besok Suezi pergi ke Istana Yohani Hanyalah Suang dan Nenening Sementara para murid lainnya beranggapan Kalau Suezi akan pergi ke pavilion Ding Jian Untuk menyembuhkan ketua pavilion yang saat ini sedang sekarat Singkatnya keesokan paginya Sebelum mereka berangkat ke Istana Yohani Miao Feng segera pergi ke Danau Jing Sui Dan langsung menggunakan teknik mandi angin musim semi untuk mencairkan danau tersebut Agar ia bisa mengambil jasad suai huai untuk dimakamkan atas perintah dari Suezi Suezi pun langsung turun ke bawah Mengampiri Miao Feng yang sudah menunggunya Dan memintanya untuk segera berangkat Karena orang-orang dari balai obat tidak mengetahui Kalau ia akan pergi ke Istana Yohani Dan Nenening bersama Suang yang melihat Sang Ketua telah pergi Mereka pun berharap kalau Sang Ketua bisa kembali lagi ke lembah obat ini dengan selamat Karena mereka yang tidak bisa mencegah Sang Ketua agar tidak pergi ke Istana Yohani Dengan waktu bersamaan Zan Bai dan King Ran akhirnya telah sampai di kota Guazhou Tepatnya di kediaman Mo Namun setelah sampai di sana Zan Bai begitu terkejut ketika melihat Mo yang sudah tidak bernyawa lagi Dengan perasaan bersedih Ia pun meminta maaf kepada Mo Karena ia tidak bisa menyelamatkannya Tak lama kemudian Kiyosui pun mengampirinya dengan mengatakan Kenapa Zan Bai baru datang Karena sebelum kematiannya Mo mengatakan kalau ia sangat merindukan Zan Bai Yang sudah berjanji akan mengajarinya teknik berpedang jika datang ke sini lagi Dan mendengar hal itu membuat Zan Bai semakin terpukul Lalu setelah mengatakan itu Kiyosui pun tiba-tiba pingsan di tempat Karena ia yang belum menerima akan kematian dari anaknya tersebut Zan Bai yang sedang menyendiri Memberitahukan kepada Chong Hua yang merupakan pendekar pedang ke-6 sekaligus ayahnya Mo Yang ia anggap sudah mati Ia pun meminta maaf kepadanya Karena ia tidak bisa menjaga dan menyelamatkan Mo Padahal ia sudah berusaha selama 8 tahun terakhir ini Untuk menemukan cara menyelamatkan anaknya tersebut Namun ternyata takdir berkata lain Lalu ia pun menemui Mo Dan memberitahukannya kalau saat ini ia akan mengajarinya teknik berpedang Sebagai perpisahan terakhir Terima kasih telah menonton! Di tengah perjalanan Suezi meminta Miao Feng untuk berhenti Karena ia ingin Suehui dimakamkan di tempat ketika mereka pertama kali bertemu Dengan waktu bersamaan Zan Bai juga sedang memakamkan Mo Dan membakar semua mainannya Agar Kiyoshi yang merupakan ibunya menerima akan kematiannya tersebut Namun Kiyoshi yang mengataui hal itu langsung membereskan mainannya Karena mainan ini masih dibutuhkan oleh Mo Yang ia anggap Mo bisa hidup kembali Dan tak jauh dari sana Jong Hua juga berada di sana yang sedang bersembunyi melihat mereka Dan sangat marah kepada Zan Bai karena sudah mengingkari janjinya untuk menjagamu Kembali kepada Suezi yang sedang menangis Dan diringi sebuah lagu yang dimainkan oleh Miao Feng Suezi yang mendengar lagu tersebut lalu bertanya kepadanya Apakah lagu tadi yang mengajarinya adalah ketua Wujue Dan Miao Feng menjawab Kalau seruling ini ia dapat dari seseorang ketika ia masih menjadi keluarga bangsawan Dan lagu tadi merupakan lagu satu-satunya yang ia pelajari dari orang tersebut Tak lama setelah itu Suezi yang kembali tidak sedarkan diri Akibat penyakit dinginnya kambu Miao Feng yang ingin mengecek ke belakang Seketika kereta tersebut terkena batu besar hingga terbalah dua Lalu ia pun menggunakan teknik mandi angin musim semi Untuk mengangatkan tubuhnya Hingga Suezi pun kembali sembuh Dan setelah mereka melanjutkan perjalanan Tiba-tiba pasukan misterius menyerang mereka berdua Bahkan Miao Feng yang terkena serangan racun dari lawan Ia pun meminta Suezi untuk pergi dari sini Sementara ia akan melawan mereka semua seorang diri Dan akhirnya ia pun menunjukkan kemampuannya tersebut Yang ternyata mereka merupakan pasukan milik Tong Yang sudah berhianat kepada ketua Wu Jue Dan sesaat ia menyadari Kalau salah satu pasukan tersebut telah kabur darinya Suezi yang lari dan kelelahan hingga diserang oleh salah satu pasukan itu Namun ketika akan diserang Miao Feng pun datang menyelamatkannya Suezi yang berpura-pura pingsan Seketika ia pun menggunakan ratusan jarum racunnya Untuk membunuh lawan Miao Feng yang sudah tidak berdaya Akibat tadi ia terkena serangan racun dari lawan Lalu Suezi pun langsung mencoba mengobatinya Suezi yang tidak sadarkan diri akibat penyakit dinginnya yang kembali kampu Miao Feng pun langsung mencoba mengobatinya dengan menggunakan teknik mandi angin musim seminya Namun Suezi yang masih tidak sadarkan diri membuat Miao Feng begitu bersedih Karena ia yang tidak ingin kehilangannya Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan air mata yang membuatnya merasa heran Karena ini merupakan pertama kalinya ia mengeluarkan air mata Sejak ia menguasai teknik mandi angin musim seminya Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang dari Nying Ali Film Sewateng undur diri dan salam Sumterners